Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 26. Pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus. Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, ia berkata kepada murid-muridnya, Kamu tahu, Lusa adalah Pasca. Pada hari itu, anak manusia akan diserahkan kepada musuhnya untuk disalibkan. Kemudian para imam kepala dan pemimpin orang Yahudi berkumpul di istana imam besar Kayafas. Mereka membuat rencana mencari jalan supaya dapat membunuh Yesus. Mereka mengatakan, Kita tidak dapat menangkapnya selama Pasca. Kita tidak mau orang banyak marah dan membuat kerusuhan. Seorang perempuan meminyaki Yesus. Ketika Yesus ada di Bethania, di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan. Dia membawa sebotol minyak wangi yang sangat mahal. Kemudian ketika Yesus sedang duduk makan, perempuan itu menuangkan minyak wanginya ke atas kepalanya. Murid-muridnya melihat hal itu dan mereka marah. Mereka mengatakan, Itu pemborosan. Minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Yesus tahu apa yang telah terjadi. Ia bertanya, Mengapa kamu menyusahkan perempuan itu? Ia melakukan hal yang baik untukku. Kamu selalu mempunyai kesempatan menolong orang miskin. Tetapi, aku tidak selalu bersama kamu. Ia menuangkan minyak wangi ke tubuhku sebagai persiapan penguburanku. Yakinlah, dimanapun kabar baik diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu akan diceritakan kembali untuk mengingatnya. Salah seorang dari kedua belas murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot pergi menemui imam-imam kepala. Yudas bertanya, Jika aku menyerahkan Yesus kepada kamu, apakah yang akan kamu berikan kepada aku sebagai imbalannya? Mereka menawarkan 30 keping uang perak. Sejak saat itu, Yudas mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkannya. Yesus merayakan Pascah Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, Dimana engkau inginkan kami mempersiapkan makanan Pascah untukmu? Yesus mengatakan, Pergilah ke kota kepada orang yang kukenal. Katakan kepadanya bahwa guru berpesan, Waktu sudah tiba, aku akan merayakan Pascah bersama murid-muridku di rumahmu. Murid-murid itu pergi dan melakukan yang diperintahkannya. Mereka mempersiapkan makanan Pascah. Pada malam itu, Yesus sedang duduk makan bersama kedua belas muridnya. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, Yakinlah, salah seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Mereka semua sangat sedih. Mereka satu persatu berkata kepadanya, Tuhan, pasti bukan aku. Jawab Yesus, Orang yang mencelupkan roti ke dalam mangkuk bersama aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia akan pergi. Hal itu sudah tertulis dalam kitab suci. Tetapi, Jalakalah orang yang menyerahkan anak manusia untuk dibunuh. Lebih baik sekiranya orang itu tidak pernah dilahirkan. Kemudian Judas yang akan menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya, mengatakan, Guru, pasti aku tidak melawan engkau. Jawab Yesus, Ya, engkau lah orangnya. Perjamuan Tuhan Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ia mengucapkan syukur atas roti itu dan kemudian memecahkannya. Ia memberikan roti itu kepada murid-murid. Katanya, Ambilah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada murid-murid. Ia berkata, Masing-masing kamu minumlah ini. Anggur ini adalah darahku, darah perjanjian. Darahku diberikan kepada banyak orang untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Aku berkata, Aku tidak minum anggur ini lagi sampai aku minum anggur yang baru bersama kamu di kerajaan bapakku. Kemudian mereka menyanyikan sebuah lagu pujian lalu pergi ke Bukit Zaitun. Pengikut Yesus akan meninggalkannya. Yesus berkata kepada pengikut-pengikut, Malam ini kamu akan kehilangan iman karena aku. Sebab dalam kitab suci tertulis, Aku akan membunuh gembala itu dan domba-dombanya akan tercerai berai. Sesudah aku mati, aku akan bangkit lagi. Setelah itu, aku akan pergi ke Galilea. Aku akan tiba di sana sebelum kamu sampai. Petrus menjawab, Walaupun yang lain akan meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus menjawab, Yakinlah, malam ini engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. Engkau akan mengatakan itu tiga kali sebelum ayah berkokok. Petrus menjawab, Meskipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan mengatakan itu. Dan semua pengikut yang lain juga mengatakan hal yang sama. Yesus berdoa sendirian. Kemudian Yesus pergi bersama murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Katanya, Duduklah di sini, aku akan berdoa di sana. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius bersama dia. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih dan rasanya seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Ia menjauh sedikit dari mereka, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Bapakku, kalau boleh, jangan berikan penderitaan itu kepadaku. Tetapi, lakukanlah yang engkau kehendaki, bukan kehendakku. Ia kembali kepada murid-muridnya dan melihat bahwa mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Apakah kamu tidak dapat berjaga-jaga bersama aku selama satu jam saja? Bangunlah dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan terhadap pencobaan. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu lemah. Kemudian Yesus pergi kedua kalinya dan berdoa, Bapakku, jika tidak ada jalan bagiku untuk menghindari penderitaan itu, maka biarlah itu terjadi sebagaimana yang engkau kehendaki. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya. Kembali ia mendapati mereka sedang tidur. Mereka sangat mengantuk. Ia meninggalkan mereka dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Ia berdoa dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia kembali kepada murid-murid itu dan berkata, Apakah kamu masih tidur dan beristirahat? Dengarlah, waktunya telah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa. Bangunlah dan mari kita pergi. Lihatlah, orang yang akan menyerahkan aku kepada musuh sudah datang. Ketika Yesus sedang berbicara, Judas datang. Judas adalah salah seorang dari kedua belas murid. Ia datang bersama banyak orang yang membawa pedang dan alat pemukul. Mereka adalah utusan imam-imam kepala dan pemimpin orang Yahudi. Judas yang mengkhianati Yesus sudah memberitahu mereka supaya mereka mengenalinya. Katanya, orang yang akan kucium itulah dia dan tangkaplah dia. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, Salam Guru. Judas langsung menciumnya. Jawab Yesus, Teman, lakukanlah hal yang harus engkau lakukan. Kemudian mereka yang telah datang bersama Judas mendekati Yesus dan menangkapnya. Ketika hal itu terjadi, salah seorang dari mereka yang ada bersama Yesus menghunus pedangnya lalu memotong telinga hamba imam besar dengan pedangnya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Sarungkan kembali pedangmu. Orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Jika aku mau, aku dapat meminta pertolongan dari Bapakku dan dia akan mengirimkan lebih dari 12 batalion tentara malaikat untuk menolong aku. Jika aku melakukan itu, yang tertulis dalam kitab suci tidak dipenuhi. Kitab suci mengatakan bahwa hal itu harus terjadi. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, Kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku, seakan-akan aku seorang penjahat. Setiap hari aku duduk mengajar di pelataran bait, tetapi kamu tidak menangkap aku. Semua itu harus terjadi supaya yang ditulis oleh nabi-nabi digenapi. Kemudian pengikut-pengikut Yesus meninggalkannya lalu melarikan diri. Yesus di depan pemimpin Yahudi Mereka menahan Yesus dan membawanya ke rumah imam besar Kayafas. Di tempat itu, guru Taurat dan pemimpin orang Yahudi sudah berkumpul. Petrus mengikuti Yesus, tetapi ia tidak datang dekat kepadanya sampai ke pekarangan rumah imam besar. Ia masuk dan duduk bersama pengawal-pengawal untuk melihat apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Para imam kepala dan seluruh mahkamah agama berusaha mencari kesaksian palsu untuk menyalahkan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Namun, mereka tidak berhasil. Walaupun banyak saksi yang maju untuk berdusta. Akhirnya, ada dua orang yang tampil dan berkata, Orang ini mengatakan, Aku dapat merobohkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam waktu tiga hari. Kemudian imam besar berdiri dan berkata kepadanya, Apakah engkau tidak menjawab tuduhan kedua orang itu? Yesus tetap diam. Imam besar berkata lagi kepadanya, Dalam nama Allah yang hidup, Aku meminta engkau untuk mengatakan kebenaran. Apakah engkau Kristus yang dijanjikan itu anak Allah atau tidak? Yesus berkata kepadanya, Ya, akulah dia. Aku berkata kepadamu, Mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di tempat yang paling terhormat di surga dan akan datang dalam awan-awan di langit. Kemudian imam besar merobek pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Mengapa kita masih memerlukan saksi lagi? Kamu baru saja mendengar dia menghujat Allah. Bagaimana pendapat kamu? Jawab mereka. Ia bersalah dan harus mati. Kemudian mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya dan yang lain menamparnya. Mereka mengatakan, Tunjukkan kepada kami bahwa engkau seorang nabi, Hai Kristus yang dijanjikan itu. Katakan kepada kami, Siapa yang memukul engkau? Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu, Petrus sedang duduk di pekarangan. Ada seorang hamba perempuan datang kepadanya. Perempuan itu mengatakan, Engkau bersama Yesus dari Galilea. Petrus berkata bahwa itu tidak benar. Ia berkata kepada semua orang, Aku tidak tahu yang kamu bicarakan. Kemudian dia keluar ke pintu gerbang. Ada perempuan lain yang melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana. Orang ini pernah bersama Yesus, yang dari Nazaret. Sekali lagi Petrus menyangkal hal itu dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, semua orang yang berdiri di tempat itu datang mengerumuninya dan berkata, Engkau adalah salah seorang dari mereka. Kami tahu dari logatmu berbicara. Kemudian Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Sesaat kemudian, Ayam berkoko. Dan dia teringat akan perkataan Yesus kepadanya, Sebelum Ayam berkoko, Engkau akan mengatakan tiga kali bahwa Engkau tidak mengenal Aku. Kemudian dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Terima kasih telah menonton!